Mengapa sih rakyat Palestina harus berjuang melawan Israel? Kenapa Hamas itu harus menyerang Israel? Kenapa gak Israel saja meninggalkan tempat sana? Kan negeri tempat yang lain luas. Ini adalah syumhat yang luar biasa. Kenapa? Karena sesungguhnya rakyat Palestina dalam menyerang Israel itu adalah membela diri. Karena negeri mereka, rumah mereka, dihancurkan, keluarga mereka diusir. Mereka ingin merebut hak yang jadi milik mereka. Ibaratnya kalau seperti kita tuh punya rumah. Terus rumah kamu bisa telah ini perampok, diambil semuanya, kamu gak berdaya. Terus kamu pergi, udah kamu pergi aja. Maksudnya di rumah ini, ini udah jadi milik kami. Apa terus kita seperti itu? Ini adalah pemikiran yang konyol ya. Karena sesungguhnya siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya dia sahir. Ini bukan hanya sekedar harta yang dipertahankan. Ya harta, ya keluarga, ya kehormatan, ya negara, ya tanah suci, masih di Laakso, semuanya. Ini justru kita harus lebih untuk mempertahankannya lagi meskipun nyawa melayang. Karena insyaallah kalau kita mati mempertahankannya berarti kita mati dalam keadaan syahid.